Polres Lombok Timur berhasil mengungkap puluhan kasus kejahatan selama 14 hari operasi Jaran Rinjani 2024. Dari hasil pengungkapan dan barang bukti yang diamankan, Polres Lombok Timur dinobatkan menjadi polres terbaik di NTB dalam mengungkap berbagai kasus kejahatan. Hal ini disampaikan ke Polres Lombok Timur AKBP Haryanto ketika melakukan konferensi pers terkait pengungkapan kasus kejahatan selama operasi Jaran Rinjani 2024 di halaman Polres Lombok Timur pada Jumat pagi. Kegiatan ini turut dihadiri waka Polres, kasat reskrim, dan beberapa jajaran Polres Lombok Timur. Dari hasil operasi yang dilakukan selama 14 hari mulai 27 Mei sampai 9 Juni 2024, saat reskrim Polres Lombok Timur berhasil mengungkap 51 kasus dengan jumlah tersangka mencapai 103 orang. Kasus yang terungkap didominasi dari kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 28 kasus, pencurian dengan kekerasan 6 kasus, dan pencurian kendaraan bermotor 22 kasus. Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya roda 2 29 unit, roda 4 2 unit, elektronik 8 unit, 19 unit handphone, mesin perahu 3 unit, dan puluhan tabung gas LPG 3 kg. Total semua barang bukti yang diamankan sebanyak 221 unit. Hasil ini menjadikan Polres Lombok Timur terbaik dalam pengungkapan kasus tindak kejahatan di Nusa Tenggara Barat selama operasi Jaran Rinjani berlangsung. Pihaknya akan terus melakukan pengungkapan kasus kejahatan, meskipun operasi Jaran ini sudah selesai dilakukan pada tahun 2024. Ungkap kasus 3C, curat, curas, dan curanmor dalam rangka operasi ketungguan polisian kewilayaan yang mana seandainya yaitu Jaran Rinjani 2024. Yang mana dalam kegiatan kepolisian tersebut, kami yaitu ada saatnya Jaran Rinjani tahun 2024. Ada pun waktu dan lama kegiatan operasi Jaran tersebut, yaitu selama 14 hari, mulai tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan 9 Juni 2024. Yaitu kegiatan kurang lebih 14 hari. Ada pun sasaran dan tempat yang dilakukan yaitu tindak bidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah Hukum Pres Lombok Timur, kemudian tidak bidana pencurian dengan kekerasan, dan tidak bidana pencurian kebanyakan kendaraan bermotor. Karena kendaraan bermotor ini banyak sekali di wilayah NTP ini. Dalam kesempatan tersebut juga, Kapol Res Lombok Timur memberikan langsung barang bukti sepeda motor kepada pemiliknya. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor, bisa mengecek langsung kendaraan kepolis Lombok Timur dengan membawa surat lengkap. Zulfikri Arvan, Selaparang TV, melaporkan.